Hairul dan Hatta Hatta, mumpinkah gantungan Hasibah dan Isya? Jangan lupa Saksikan kami Dalam edisi H1 Jam Quiz Express 31 Mac 7 Malam Hanya di Suria Hai, saya Hazlina Halim dan anda sedang menyaksikan peringkat akhir Quiz Express Dan istimewanya pada kali ini Rancangan ini akan bersama anda selama satu jam ya Dan seperti biasa, kita akan menampilkan tiga kumpulan yang telahpun Kata orang itu berjaya menempah tempat di peringkat akhir ini Kita persilahkan untuk bersama kami sekali lagi Pasangan Isya dan Hasibah Juga akan bersama kami pasangan kedua Hatta dan Hairul Pasangan ketiga Toib dan Liana Selamat datang kami ucakan Baiklah, selamat datang sekali lagi Ke rancangan Quiz Express Dan tahniah ya kami ucapkan kepada anda berenam Kerana ternyata andalah di kalangan mereka yang terpintar, terpantas dan juga yang paling tepat Sampai ke peringkat akhir pun ya Dan saya difahamkan ya berbulan-bulan kita bersama ya Kira-kira 38 episod ataupun 4 fasa Di mana anda terpaksa menjawab bertubi-tubi soalan yang kami ajukan Pelbagai bentuk, pelbagai corak dan pelbagai rupa katanya ya Namun pastinya pengalaman anda ini adalah sesuatu yang tidak boleh anda lupakan Kerana pelbagai yang harus anda lalui Termasuk adalah juga halangan, dukaan sedikit ya Jadi apa kata kita singkap buat masa ini Pengalaman para peserta kita sejauh ini dalam rancangan Quiz Express Kumpulan finalis pertama dianggutai Toib dan Liana Mereka telah disingkirkan pada pusingan awal Namun nasib mereka mula berubah apabila dipanggil semula untuk bertanding dalam pusingan wildcard Dengan misi dan visi baru, Toib dan Liana berjaya mengukuhkan kedudukan mereka dalam pusingan suku akhir Melayakkan diri pada pusingan separuh akhir dan kini ke pusingan akhir Dapatkah mereka terus berjuang dan sekaligus menjadi juara Quiz Express? Hatta dan Hairul pula merupakan satu-satunya pasangan adik-beradik yang telah menunjukkan kemajuan yang tetap sepanjang tempoh pertandingan Yang satu suka membaca dan yang seorang lagi gemar melungsur ruang siber Adakah dengan kerjaya mereka sebagai guru akan mencerahkan lagi peluang kemenangan buat mereka? Kumpulan finalis terakhir pula diwakili oleh Hasima dan Isha Pasangan sahabat yang mempunyai minat yang berbeza Tetapi mempunyai misi yang sama iaitu menjuarai Quiz Express Isha banyak meluangkan masa menjelajah Singapura Dengan menaiki bas dan Hasima pula gemar mempelajari bahasa asing seperti Perancis dan Mandarin Adakah mereka mampu menangkis dua kumpulan lain dalam pusingan akhir ini? Siapakah diantara mereka yang bakal bergelar juara? Baiklah dan kini kita akan mulakan peringkat akhir Quiz Express Dan seperti biasa kita akan berkenalan dengan lebih rapat sedikit Bersama dengan pasangan pertama Isha dan juga Hasiba Apa kabar anda berdua? Tendun-tendun hari ini warna ungu eh Okey saya nak tanyalah mungkin apakah aspirasi ataupun harapan anda Setelah penyertaan anda kata orang tu sampai ke peringkat akhir Selepas Quiz Express ni jadi apakanya harapan dan aspirasi anda berdua? Sesuatu pertama sekali saya harus menyatakan betapa bersyukurnya Besar hati saya sampai ke peringkat akhir ni Dan kalau diizinkan insyaAllah menjelailah pertandingan ini Tapi dalam pada itu diharapkan juga mereka yang menonton akan terdorong untuk lebih giat Menggunakan bahasa Melayu kita lah di pingkat sekolah ke akar rumbi ataupun pihak profesional Kerana semuanya bahasa Melayu kita jenderalah Bagaimana pun dengan Isha? Saya pun rasa bersyukur dan bersahati dapat melangkah sejauh ni Kerana kami pun tak sangka betul-betul Ini juga salah satu pemangkin untuk kita teruskan lagi lah Apa yang kita telah pelajari selama ni Jangan bukti di sini dan kita telah pelajari sebanyak mungkin Dan saya nampak ada bukti anda telah pun mempelajari sebanyak mungkin Kerana kacamata pun tebal sekarang ya Jadi kami pastinya harapkan semangat Isha dan Hasibah juga akan memberi anda Sekungan ataupun galakan untuk terus menyertai ataupun menguji ketangkasan minda anda Ya baiklah kami harapkan yang terbaik untuk anda berdua dan tiba-tiba masanya Untuk kita mulakan pusingan pertama pusingan individu Baiklah seperti biasa ingin saya ingatkan sekali lagi kepada anda semua Quiz Express dibagikan kepada tiga bahagian ya Yang pertama pusingan individu ini ada sedikit kelebihan memandangkan ini peringkat akhir ya Seperti biasa anda tidak dibenarkan berbincang memandangkan ini adalah pusingan perseorangan Jadi anda masing-masing mempunyai giliran masing-masing untuk memilih dan juga Cuba menjawab soalan daripada kategori yang anda ingini ya Namun ya ingin juga saya ingatkan kepada anda Di akhir pusingan pertama ini ada pusingan ekspres mini Iaitu setiap pasukan diberikan 30 saat untuk memberi jawapan kepada seberapa banyak soalan yang anda daya Dan untuk menentukan siapakah yang akan mulakan pusingan individu seperti biasa Inilah dia masanya untuk kita ajukan satu soalan kilat Bersiap sedia para peserta soalannya ialah Apakah persamaan di antara alat muzik gitar, cello dan viola masa anda bermula sekarang Silakan Tohif dan Liana Yang boleh dipetik tali, alat muzik yang tali Okey boleh diterima para juri Diterima alat muzik yang mempunyai tali dan juga boleh dipetik ya Okey ini bermakna Tohif yang akan memulakan pemilihan kategori yang mana satu ingin dicuba Tohif Baiklah saya cuba tiga matematik Seguri matematik yang dipilih Dan soalan untuk Tohif Yalah Di sebuah kedai kek terdapat 180 biji kek Jika setiap kek dipotong empat Berapakah keping kek yang ada Masa anda 10 saat bermula sekarang 720 Tepat sekali Tepat sekali Tahniah 10 mata untuk anda Baiklah beralih pula kepada Isyak yang juga akan mencuba Silakan Isyak Okey saya pilih bahasa Tekan-kandi patut kunci anda Dan kategori bahasa Pusingan pertama Soalan untuk Isyak Yalah Apakah perkataan yang membawa kedua-dua makna ini Orang yang banyak pengetahuan dan orang yang bertapa Masa anda bermula sekarang Lima saat yang tinggal Isyak Malangnya Tiada Yang boleh dikeluarkan buat masa ini Yang disari merupakan Pendita Ya itulah dia Malangnya Tiada markah diberikan kali ini Tapi tidak apa Masih lagi ada peluang untuk Hasibah Membantu sebentar nanti Namun giliran Hatta Yang berbaju merah hari ini Mendatangkan tuah Diharapkan memilih kategori yang mana satu Mudah-mudahan Okey sayang Coba Sepuluh Singapura ku Soalan untuk Hatta ialah Bilakah sekolah sukan Singapura ditubuhkan A. 2004 B. 2005 Ataupun C. 2006 Masa anda Hatta bermula sekarang 2006 Jawapannya 2004 Hatta Malangnya Dan Singapura Sport School Ataupun sekolah sukan Singapura ini Sebenarnya menawarkan Pembelajaran akademik selama 4 atau 5 tahun Untuk persiapan peperiksaan Peringkat GCEO Okey Selanjutnya gini kita beralih pula kepada Liana Yang turut akan mencuba kategori Pertama Film dan TV Tekankan di bawah kekunci anda Dan bagi kategori film dan television Untuk Liana Soalan anda ialah Apakah film yang telah memumut keuntungan terbesar sejauh ini A. Avatar B. Titanic Ataupun C. The Lord of the Rings Return of the King Masa anda permula sekarang Saya pilih A. Avatar Tepat sekali Tambahan 10 mata untuk anda Tahukah anda Avatar ni telah pun meraih Pulangan 2 bilion dolar Dan berjaya Mengalahkan Titanic yang Lama bertahta Baiklah kini Giliran Hasibah pula Yang akan mencuba Silakan Saya memilih Kembara Baiklah kategorinya Kembara Dan soalan untuk Hasibah ialah Negara manakah yang tidak mempunyai jambatan gantung A. Jepun B. Turki Ataupun C. Mesir Masa anda bermula sekarang Saya memilih Tepat sekali 10 mata untuk anda Di Jepun terdapat Jembatan Akashi Kai Kiyo Yang telah pun dibina Sejak tahun 1998 Kalau di Istanbul Turki pula Dinamakan Fatih Sultan Mehmed Itu dia Baiklah kini Hairu pula yang akan mencuba Silakan Pilihan anda Saya mencuba 8 Sains dan Teknologi Dan soalan untuk Hairu Ialah Berbanding dengan Kebanyakan ikan yang lain Apakah yang Tidak dimiliki Ikan U A. Hati B. Paru Ataupun C. Tulang Masa anda bermula Sekarang Hairu Saya cuba A. Hati Sebenarnya Jawapannya ialah Tulang Kerana Taukah anda Rangka Ikan U Ini sebenarnya Dibuat daripada Rawan Ataupun Cutlage Malangnya tidak Marka yang boleh diraih Buat masa ini Apa kata kita singkap dahulu Marka yang telah pun diraih Oleh para kusat kita Isya dan Hasiba 10 mata Hata dan Hairu Sudah mencari peluang Untuk meraih mata Dan Toib dan Liana Dengan 20 marka Baiklah Seperti saya janjikan Ada sedikit tambahan Di akhir pusingan pertama ini Yaitu Pusingan Express Mini Di mana Setiap pasukan Diberikan 30 saat Untuk Cuba menjawab Seberapa banyak soalan Yang anda mampu 10 mata Untuk setiap soalan Yang dijawab dengan tepat Ada marka Yang akan ditolak Ataupun diberikan Seandainya salah Jadi adakah kita bersiap sedia Sudah Memandangkan anda yang berjaya Menjawab soalan kilat tadi Toib dan Liana Anda juga Anda berdua juga Yang akan memulakan soalan Ataupun pusingan Express Mini Baiklah kita bersiap sedia 30 saat anda bermula Sekarang Namakan film yang telah Memenangi anugerah film terbaik Di Festival Film Malaysia Pada tahun 2010 Yang disari adalah Magica Ataupun Magica Selanjutnya Apakah alat muzik Yang dimainkan oleh Pemain muzik Malaysia Seterusnya Seterusnya Selanjutnya Seksefon yang dicari Jika Syahrin mengambil 15 minit Untuk berlari-lari anak Seu 300 meter Apakah hat kelajuannya Dalam meter per minit 20 meter per minit Diterima Diterima ya 10 mata Selanjutnya Folat Ialah sejenis vitamin apa D Tepat sekali 10 mata Selanjutnya Dan tidak sempat Saya ajukan soalan Itu dia Masa agak sentuh 40 markah Yang berjaya Mereka Mereka Raiz Jauh ini Ini Biliran pula Dihususkan untuk Isyak dan Hasibah 30 saat Anda akan bermula Sebentar nanti Bersiap sedia Baiklah 30 saat Anda bermula Sekarang Siapakah artis Melayu Yang memegang watak Fadila Ibrahim Yang dicari Fadila Samsudin Diterima pada juri Diterima 10 mata Selanjutnya Selain piano Apakah alat muzik Yang boleh dimainkan Oli Yang dicari Viola Malangnya Hasibah Selanjutnya 15 per 20 Sama dengan berapa Peratus Seterusnya Seterusnya Namakan minuman Yang mempunyai Kandungan garam Serta gula Yang mempunyai kadar Yang sama Seperti yang terdapat dalam Seterusnya Jawapannya Isotonik Apakah penjadu Bilangan untuk Petai Tidak sempat Saya ajukan Jawapan yang dicari Yalah Papan Untuk barang-barang Yang berkepingan 20 markah Untuk Ishak Dan Hasibah Giliran Hatta Dan Hairu Pasangan adik-beradik pula Yang akan menjubah Nasib mereka Bersiap sedia Okey Baiklah 30 saat anda Bermula Sekarang Namakan Syiridama Korea Di mana Lim Minho Membawakan watak Seterusnya Boys of a flowers Yang dicari Siapakah penyanyi Yang berduet dengan Anang Dalam lagu Jangan Memilih Aku Seterusnya Syarini yang dicari Selanjutnya Satu kaki bersamaan Dengan 12 inti Seterusnya Seterusnya 16 kaki jawapan yang dicari Jika tekanan darah Ialah 120 per 80 Seterusnya Seterusnya Selanjutnya Apakah perkataan Berlawan bagi gagap Lancar Tepat sekali 10 mata Selanjutnya Apakah bangunan tertinggi Di dunia Tidak sempat Dijawab Yang dicari Ialah Birch Halifah Dan dengan itu 10 mata Untuk Hatta dan Hyrule Baiklah Sampai Selapun kita Sampai di Penghujung Pusingan Pertama Dan Sejauh ini Berada di hadapan Merupakan Toib Dan Liana Dengan 40 markah Dan sebentar Nanti kami Lihat Kata orang itu Keletah Ataupun Percubaan Ishak Hasibah Serta Hatta dan Hyrule Untuk cuba Mengejar Toib Dan Liana Apabila kita Kembali Dalam Pusingan Kedua Quiz Express Quiz Express Lepas Lepas